Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sultan Royhan Channel Oke, disini saya akan membahas mengenai alat-alat apa aja yang digunakan untuk proses pemotretan pas foto di sekolahan Yang mungkin sebelumnya udah saya buatkan videonya Dan mudah-mudahan itu menjadikan inspirasi buat teman-teman Nah, disini saya akan membahas mengenai alat apa aja yang digunakan Oke, yang pertama yang pasti kamera Jadi kamera ini yang wajib dimiliki Karena dengan adanya kamera, ya kita bisa ngambil gambar gitu Menurut saya gitu, kameranya gak perlu yang profesional ya Kalau untuk yang biasa-biasa aja gitu Karena saya berikan harga, jadi persiswa cuma Rp12.000 saya hargakan Itu udah mendapat ukuran pas foto lengkap semua Dari mulai 2x3, 3x4, 4x6 Itu semua 4x4, jadi ada 12 foto yang saya cetak Nah, itu cetaknya juga menggunakan kertas kodak Asli, jadi kualitas sangat terjamin Nah, dengan pencetakan seperti ini Karena di sekolah itu, siswa itu kan mungkin ada yang buat rapor Dan buat ijasa, dan buat yang lain-lain Otomatis kita harus menyiapkan kualitas yang sangat bagus Yaitu cetak kalau gak di Fuji ya di kodak gitu Saya rekomendasikan di kodak karena harga lebih agak terjangkau gitu dibanding Fuji Kamera ini kamera yang kalau bisa ya, jangan pocket lah Kalau pocket kayaknya kelihatan terlalu standar banget gitu Kalau menurut saya, kamera kalau bisa DSLR DSLR mau Canon atau Nikon, terserah Nah, ini saya menggunakan kamera D3200 Yang Nikon yang mungkin udah ada sekitar 3 tahun kebelakang saya beli Nah, ini juga menurut saya standar aja ya, normal Jadi, untuk proses pemotretan ini udah cukup gitu Jadi, kalau profesional mungkin kelasnya lain lagi ya Mungkin di harga, main di harga Rp30.000 per siswa Mungkin oke kamera profesional Tapi, kalau untuk yang standar gitu cukup Pakai Nikon D3200 itu udah cukup gitu Nah, ini kalau saya hargakan Kalau untuk sekarang ya, itu kira-kira harganya Rp5.000.000 lah Jadi, kurang lebih Rp5.000.000an Itu udah lengkap udah sama tasnya Udah sama yang lain ya Pokoknya peralatan di kamera itu udah lengkap semua Ya, satu pocket Kalau second ya, kurang lebih antara Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 lah Ya, kalau second mungkin teman-teman ada yang mau Ah, uangnya cuma punya Rp2.500.000.000 ya Beli second ya, nggak masalah Oke Yang berikutnya yaitu Lampu flash Ya, ini lampu flash itu sangat bermanfaat sekali ya Apalagi kalau kita pemotretan di dalam ruangan ya Mungkin di dalam kelas Jadi, lampu flash ini untuk Apa, membuat gambar lebih fokus, lebih tajam Karena kalau cuma mengandalkan dari kamera aja Itu hasilnya pasti kurang agak bagus Apalagi mengandalkan blade dari kamera gitu Pasti nanti ada bayangannya tuh ya Tapi kalau pakai flash ya Contohnya Seperti ini Ya, seperti di gambar Nah, ini Hasilnya juga Mungkin nanti teman-teman bisa lihat Hasilnya lumayan, oke Dan lebih fokus, lebih detail hasilnya Nah, ini kalau dihargakan Harganya sekitar Rp500.000.000 sampai Mungkin di atas Rp2.000.000an ya Masih ada gitu yang merek-merek Nikon yang asli Mungkin berapa Kalau saya pakai yang standar ya Pakai merek Nissin Harga cuma Rp1.600.000an gitu Itu juga kualitas bagus Kalau cuma yang Rp500.000 itu Nggak rekomendasi ya Karena itu gampang-gampang ini gitu Mungkin berapa kali pakai Ya merek Cina juga ya Merek Cina berapa kali pakai Cepat mati gitu Itu nyala lampunya Ya yang standar pakai Nissin lah Kalau rekomendasi dari saya Itu harganya sekitar Rp5.000.000.000-Rp1.600.000an lah Yang berikutnya pakai Wireless Flash Trigger Nah, ini fungsinya Untuk Mengkonekkan antara Kamera dan Flash itu Jadi supaya connect Waktu pas kita Pencet di kamera Nah Jadi, nanti lampu Flash Flash itu langsung nyala gitu Tanpa ada Kabel Nah, ini sangat perlu sekali gitu Karena Kita Moto di posisi depannya Nggak mungkin Kan Nalik kabel lah gitu kan Otomatis harus pakai Wireless kan Di atasnya itu Di atasnya pakai Wireless posisinya Jadi penyimpanan lampu Kita harus di atas Kepala kita gitu kan Supaya nggak Ngebayang ke Si siswa yang Lagi kita potong Ya Jadi posisinya harus di atas Kepala kita Dan kita harus posisi Waktu saat memotret itu Posisi dadanya dia Jadi selompongan dadanya Jadi bisa ke bawah Atas bawah kita Jadi posisinya kan Kalau pemotret itu Antara Ini ya Antara Puser Sama Sama kepala Jadi kita posisi Ngambil kamera Lalu perurusan dadanya Siswa itu Ya Posisinya seperti itu Dan lampu Posisinya di atas Kepala kita Jadi Nggak ada bayangan Ya Hasilnya seperti ini Biarpun ada bayangan Mungkin nanti ada proses Namanya editing Jadi sebelum Sebelum proses Percatakan Ada namanya Press editing Untuk Apa Untuk mencerahkan Wajahnya Atau untuk Mengganti Warna yang Supaya warna itu Standar semua Oke ini Jadi wireless Press trigger ini Kira-kira harganya Antara 200 ribu Saya juga Menggunakan yang 200 ribu Ini yang paling Yang murah aja lah Tapi alhamdulillah Awet sih Dari awal Saya belum pernah beli lagi 200 ribu Sampai Mungkin ada yang Di atas 1 juta Jadi terserah teman-teman Terserah budgetnya Juga deh Teman-teman ya Yang berikutnya Stand Lighting Atau tripod lah Mungkin Teman punyanya tripod Juga bisa digunakan Stand Lighting Juga mungkin lebih bagus Karena ini lebih cocoknya Untuk Stand Lighting Jadi ini kita Lampu press tadi Lampu press tadi Kita tempelkan Di Stand Lighting Jadi ada dudukannya Nah udah itu Kita tempelkan Di belakang Badan kita Disimpan di belakang Badan kita Dan posisinya Di atas kepala kita Nah ini Kalau saya hargakan Nah Sekitar 250 Sampai di atas 1 juta Jadi Stand Lighting Ini Sangat bermampang sekali ya Karena waktu pas proses pemotretan Kita otomatis kan Pemotret kan Sendirian ya Kecuali ada temannya Mungkin yang mau megangin Di belakang Ya gak masalah gitu Menyita biaya Kan dia Asisten kita harus kita bayar Dan secara profesional Juga gak seperti itu Pemotretannya Kecuali kita pemotretannya Di outdoor Mungkin di tengah sawah Gitu kan Kita harus menggunakan Orang yang harus megang Plex ini gitu Kalau Kondisi untuk Biasanya untuk Priwet seperti itu Dipegang aja Pake orang Itu posisi gitu Jadi gak pake Gak pake Stand Lighting Kalau untuk Proses Passport Menurut saya Stand Lighting Sangat penting sekali Ini harganya sekitar 250 sampai 1 jutaan Tergantung Budgetnya teman-teman Yang berikutnya Yang paling wajib juga Yaitu Background Kalau untuk Background Kalau untuk Anak SD Biasanya Permintaannya Yang pasti Warna merah Untuk SMP Itu pasti Warna biru Ya Nah untuk SMA Juga ada yang Minta warna biru Rata-rata sih Kalau SMA Kalau juga Ada juga yang merah Jadi tergantung sekolahnya Jadi kalau untuk SD Pastinya Background warna merah Kalau SMP Backgroundnya warna biru Nah Dari background ini Fungsinya untuk Proses pengeditan Jadi untuk Menyesuaikan Warnanya Background Supaya lebih gampang Nanti waktu Proses pengeditan Sebenarnya kita Backgroundnya warna apa aja Bebas Gitu kan Cuma Nanti jadi kerjaan lagi Masalahnya Gitu kan Karena harus Mengganti backgroundnya Yang pasti kan Namanya pas foto Itu kan Pasti punya Background dasar Gitu kan Nah itu disesuaikan Dengan Sekolah yang diminta Tergantung gurunya Terutama kalau Sekolah yang swasta ya Itu biasanya Agak lain gitu Permintaannya Pingin warna apa Pingin warna apa Pingin warna apa Itu lain-lain Itu saja Nah ini harganya Sekitar 150 150 Sampai Mungkin tergantung Bahannya ya 150 sampai 1 jutaan lah Jadi tergantung Bahannya Kalau saya yang Background seperti ini Itu harganya Sekitar 150 Ribu Itu Itungannya 1 meter Per 3 meter Jadi Lebarnya 1 meter Manjang Ke bawah Itu 3 meter Karena ini Perlunya Cuma 1 meter Setengah Makanya saya Potong Saya potong Satu Yang satunya Saya buat Di studio Foto saya Yang satunya Setengahnya Saya buat Proses Pemotretan Seperti Anak sakula Seperti ini Jadi Beli 150 Itu bisa jadi Jadi dua Maksudnya Merah Merah Biru Jadi beli dua Satunya itu Harganya 150 ribuan Kalau yang saya Kalau yang lebih Bagus lagi Ada itu Harganya Bisa sampai 1 juta Apalagi yang Merolan Oke kalau buat Pemula Menurut saya Itu aja Paling cukup Jadi teman-teman Selain usahanya Dari cetak foto Cetak undangan Yang sudah dijalankan Itu merupakan Suatu masukan Atau merupakan Suatu tambahan Penghasilan Jadi teman-teman Jadi teman-teman Jangan cukup Cuma stuck Oh udahlah Saya cetak foto Aja Padahal Biasanya Kalau itu Ada yang datang Pak bisa Cetak pas foto Ke sekolahan Biasanya Seperti itu Nah Kita Kalau bisa Ya udah Kita sambil Nah modalnya Ini Ya Mungkin Kira-kira Nolib Nggak sampai 8 jutaan Sudah punya Dengan kamera Yang baru Oke Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memberikan Apa Video ini Bisa memberikan Inspirasi Buat teman-teman Yang lagi Mencari Pulang usaha Terutama Teman-teman Yang sekarang Udah bergerak Di bidang Cetak foto Lanjutkan Lanjutkan Terus Perkembang Sayapnya Lebarkan sayapnya Jadi Bukan cuma Stuck di Cetak foto Cuma Yang lainnya Juga Ya Contohnya Salah satu Seperti Pemotretan Anak sekolah Yang untungnya Juga Ntar profit Ntar saya Jelaskan Di nextnya Berapa Keuntungannya Ntar saya Yang pasti Oke Oke Teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan Berkompaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ukses Sub indo by broth3rmax